iya ketemu lagi di PS arena channel buat temen-temen yang PS3 nya itu pengen ada Youtubenya teman-teman bisa setting seperti ini ya teman-teman masuk dulu ke network setting kemudian teman-teman disini internet setting koneksinya harus setting ya kalau disini saya sudah setting jadi saya tidak perlu set yang ulang lagi langsung saja saya tes aja ya tes internet connection jadi kalau misalkan teman-teman belum disetting kalau langsung ke tes ya enggak akan koneksi ya tidak akan tidak akan terkoneksi jadi nanti pilot semua karena disini tadi saya sudah akun udah disetting ya langsung saja ini Oke jika sudah teman-teman langsung saja nah arahkan ke sini ya tab TV video service nah nanti disini otomatis akan muncul menu Youtubenya disini langsung teman-teman pilih saja ke sini ke Youtubenya ya dan jika disini tidak muncul teman-teman berarti harus sign dulu ya jadi harus terkoneksi dengan internet dan buat akun PSN misalkan tidak muncul harus buat akun PSN misalkan sudah muncul ya tidak perlu dan disini saya menggunakan PS3 hand ya oke langsung saja kita install nah tadi di klik aja itu Youtubenya nanti akan otomatis muncul pilihan untuk mendownload Oke disini saya menggunakan hand dan harus koneksi internet ya kalau yang hand harus terupdate di hand yang terakhir soalnya harus internet itu harus ke firmware firmware yang terakhir gitu kalau di CFE sama harus yang terakhir juga jadi kalau CFE nya masih di bawah dan belum bisa online ya harus naikin CFE nya tapi jangan di update lewat internet ya kalau yang CFE nantinya jadinya nggak bisa dibuka lagi multimenya hati-hati dan ini sering terjadi buat teman-teman yang mungkin masih baru punya PS3 terus coba masuk ke internet oke tadi itu sudah terdownload dan nah disini ada update-an terbaru dari versi Youtubenya saya coba enter saja saya update aja sekalian dan sekedar informasi saja ketika tadi di awal tadi saya akan sudah setting internet kalau teman-teman belum setting internet dan belum tahu caranya seperti apa teman-teman bisa cek video saya judulnya cara online PS3 disitu ada settingan ini buat kita mengkoneksikan PS3 kita ke WiFi atau ke hotspot internet oke sambil ya kita menunggu ini download update-nya oke udah selesai instalannya dan seperti ini tampilan pertamanya jadi kalau udah pilihan seperti ini teman-teman skip aja ya Nah skip aja nggak apa-apa langsung Nah sekarang bisa kita coba Youtubenya ya sekian saja ya tips dari saya semoga tips ini bisa sedikit memberi manfaat buat teman-teman terima kasih yang sudah menonton dan sampai ketemu di video saya selanjutnya